1,2,3 funky hi guys welcome back my youtube channel jadi video ke kali ini aku mau bikin tutorial intro aesthetic di camp master nah buat kalian yang belum tau caranya gimana tonton video sampai habis dan jangan lupa di like komen dan subscribe harap karena semua itu gratis and let's get started jadi guys pertama kalian masuk ke Google atau Pinterest kalian cari gambar Astentic disini aku pakai Google Chrome kan boleh pakai Google atau Google Chrome juga bisa pakai itu ya guys Pinterest atau apa terserah dari sini aku mau cari gambar bunga Astentic kalau kalian terserah mencari gambar kartun pemandangan atau yang lain gitu terus kan screenshot aja ya guys Nah kalau udah ketemu gambaran langsung aja di screen screenshot nah ini aku udah nemu aku pakai gambar ini dan ini atau yang lain enggak tahu kalian kembali terus kalian cuma butuh aplikasi kain Master langsung aja kalian buka kain Master oke ini aku udah masuk ke kain Master langsung aja kalian klik itu dan kalian bisa tambah judul dan disini aku rekomendasi kalian pakai kain Master mode agar lebih enak gitu kalian bisa download di YouTube atau dimana gitu terus cari tutorialnya aku mau kasih intro aja gitu guys terus klik pilih Hai nah terus guys ini kita suruh nambahin kayak background kalian tambahin background atau gambar yang udah kalian screenshot tadi kalian pilih terserah mau yang mana gitu terus klik berikut 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 terus ya guys sampai penuh atau sampai full sampai kayak gini nah kalian pilih dua gambar Aceh guys jangan tiga nah itu kan ngezoom-ngezoom gitu guys fotonya dan biar nggak ngezoom-ngezoom kalian klik terus klik itu guys dan kalian sama dengan yang terus kan sesuaikan sesuaikan posisinya dimana terus kan sesuaikan posisinya dimana terus kalian checklist nah untuk durasi foto pertama ini kira-kira 8 detik nah lalu kan lakui hal sama pada foto foto kedua kalian klik terus klik itu dan sama dengan ini terus kan bisa geser-geser kalau udah di checklist nah kalau di bagian foto pertama itu durasinya 4 detik di foto kedua ini kira-kira 4 atau beberapa detik itu guys terserah nanti kita sesuaiin aja nah di foto pertama ini kalian klik lapisan dan media terus kalian tambah i kayak green screen bintang-bintang yang udah aku siap kesediain di link deskripsi kalau udah ketemu di checklist terus dibesarin dan aktifkan kunci koma dan aktifkan kalau udah kalian checklist terus di bagian ke-8 detik ini guys kalian potong kalian potong untuk bintang-bintangnya itu itu caranya di klik terus klik ikon gunting itu dan klik pangkas ke kanan playhead nah kalau udah guys lanjut kalian pasti durasi ke sini guys ke satu atau keberapa gitu di bagian 2 detik kesini di sini guys kalian pasin dengan yang putih-putih itu ya guys terus kalian klik lapisan terus kalian klik teks terus kalian tambahin nama channel kalian kalau udah klik pilih terus kalian klik yang aa itu tuh kubah fotenya nah buat kalian mau nambah fotenya kan tinggal klik yang ke rumah itu aku pakai ini fotenya kalau udah ketemu fotenya langsung diklik dan klik checklist terus guys kalian klik itu untuk ganti warnanya itu terus kalian pilih sesuai dengan keinginan lanjutnya aku pakai warna putih aja terus kalian besarin dan kalian kasih xtr terus kan klik enable atau kalian aktifkan terus kalian ganti warnanya caranya kalian klik yang hitam itu guys terus tinggal ganti warna tersebut dengan selera kalian kalau udah checklist nah kalau udah kalian checklist dan kalian klik lalu kalian klik teksnya dan kalian klik animasi masuk terus kalian klik terus kalian klik terus kalian panjang durasinya guys nah kalau udah kalian pas di bagian teksnya itu guys kalian putar atau kalian apa gitu nah pas di bagian teks muncul itu guys kalian stop terus kalian klik lapisan terus klik efek terus kalian cari efek ripple ya guys caranya klik dapatkan kemudian lainnya kemudian lainnya terus klik ripple dan checklist nah ini terus kalian panjangin atau kenapa gitu sampai semua full terus klik pengaturan dan untuk web speednya kalian panjangin kira-kira sampai 27 atau lebih lebih untuk web strengthnya itu tetap 25 terus kalian geser dan kalian potong caranya klik pangkas atau bagi terus pangkas ke kanan terus klik terus untuk di bagian ripple tadi kalian klik dan kalian klik lapisan terus klik efek lagi dan kalian tambah i-fx kan web kalian caranya sama kayak tadi dapatkan lainnya terus ke checklist terus kalian fully nah terus kalian klik pengaturan terus ini kalian 0 terus ini juga sampai 5 semuanya deh guys kecuali di enable mouse-nya kalian tetap satu gitu ya terus kalian sama juga kalian potong kalian pilih pangkas dan bagi kayak tadi terus pangkas ke kanan nah kalau udah hasilnya kayak gini guys nah terus kalau udah di bagian yang kedua ini kalian klik lapisan terus klik media terus kalian tambah i green screen subscriber terus di lebarin aku juga udah taruh di link deskripsi aku juga udah taruh di link deskripsi kalian tinggal klik dan download terus kalian jangan lupa kasih kunci kromanya kalian aktifkan kalau di checklist terus kalian klik lapisan lagi dan klik media kalian tambahin green screen kupu-kupu terus dilebarin aktifkan juga kunci kromanya udah checklist udah checklist nah terus guys pas di bagian tombol subscribernya selesai kalian potong semuanya untuk background dan green screen kupu-kupunya caranya di klik terus klik ikon gunting dan pangkas ke kanan terus untuk kupu-kupunya juga ya guys lalu kembali ke awal lalu kembali ke awal dan kalian klik audio terus kalian download dulu lagu yang udah aku sediain di link itu judulnya i think in the world terus klik ikon plus dan klik cek guys nah terus kalian sesuaikan nah aku mau di bagian sini gitu guys kalian klik lagunya dan kalian klik pangkas bagi terus pangkas ke kiri dan kalian maju terus kalian lihat apa sesuai belum sesuai guys jadi kalian caranya klik yang itu guys untuk mengulang terus terus kalian tinggal sesuaikan aja dan kita lihat nah kira-kira segitu guys kalian bisa desain-desain sendiri lalu kalian klik itu untuk export dan klik export dan kalian tunggu ya guys oke segitu dulu video dari aku semoga kalian suka dan kalian bisa tonton videonya dengan kualitas terbaik dan jangan lupa di like dan komen juga subscribe dan see you next time bye-bye terima kasih